Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dulur Tani, ketemu lagi dengan saya Sikit Wanoto di channel Tani Utun Dalam video kali ini saya ingin berbagi tentang seleksi ya Seleksi bunga betina dan bunga sempurna Agar nanti tanaman papaya yang kita tanam bisa berbuah lonjong Kita usahakan bisa 100% Bisa 100% ya minimal 80% Syukur bagi nanti bisa kita buat semua tanaman ini menjadi buah lonjong semua Karena apa dengan alasan kita membuat papaya ini ya atau menanam buah papaya lonjong ini karena produksinya sangat tinggi dan diminati oleh pasar Contohnya ini ada dua tanaman ya dua tanaman papaya yang akan kita seleksi Yang pertama kita perlu tahu dan sangat perlu kita pahami agar tidak keliru Agar tidak keliru nanti kita melakukan seleksi bunga ya seleksi bunga Jadi kita harus paham betul bagaimana ciri-ciri bunga papaya betina dan bunga papaya yang bahwa bunga sempurna atau berbuah lonjong ya Jadi itu yang pertama Kemudian langkah kedua Setelah kita paham betul ciri-ciri bunganya nanti kita coba ambil satu bunga Yang ini kan masih kuncuk ya Ini masih kuncuk belum mekar Jadi nanti kita ambil satu kemudian nanti kita buka Kita buka bunga itu apa bunga betina atau bunga bunga sempurna Jika buah betina maka salah satu ini nanti akan kita potong atau kita matikan Dan apabila ini nanti berbunga sempurna atau berbuah lonjong semua harus kita sisakan satu Untuk cadangan tanaman yang lain atau kita pindah Ya ini kan ada jaraknya Ada jaraknya sekitar 50 ya 50 atau 40 cm Tidak perlu kita cangkok Tidak perlu kita cangkok Nanti kita buat menggunakan skrop atau lempak Kemudian kita keruk Kemudian kita pindah di Di apa Di lahan sebelahnya Atau lubang sebelahnya yang sudah kita siapkan Yang sudah kita seleksi Bawa itu pohon betina Pohon papaya betina dan sudah kita potong Jadi nanti ini untuk cadangan juga Jadi tidak perlu dicangkok Karena ada jaraknya Nanti kita pakai skrop Sehingga yang sebelahnya ini tidak terluka Untuk apa jelasnya Mari kita ikuti video kita selanjutnya Yuk Jadi ini dulu dulu tani Ini yang sudah kita lakukan proses seleksi Ini tadi ada dua Kemudian kita matikan satu Dan ini kita pastikan Yang satunya adalah Berbunga lonjong Ya atau berbunga sempurna Nah ini yang kita matikan Ini kecil ya Sudah kecil tapi ini sudah positif Ber Buah lonjong Dan ini adalah Berbunga betina Atau papaya bulat Nah ini sudah Saya lakukan Ini sudah saya matikan Nanti kita buang di pinggir ya Nah ini Ini tinggal satu-satu Yang ini Papaya betina Ini beberapa lonjong Ini sayangnya Kurang perawatan Kurang perawatan Obat ya Sehingga daunnya keriting Insya Allah nanti kita pakai demolis Sama surya grow Insya Allah sudah Kulih kembali Ini di selah-selahnya Ditanami terong Dan cabai Apa itu Cabai Jawa Lombok Jawa ya Lombok Jawa Silahnya atau Lombok pelentung Lombok putih itu Lombok seret Campur-campur Benarnya ini tidak Kita rekomendasikan Di tengah-tengahnya Kita tanami Karena ini Banyak Penyakit Yang nanti akan Pindah ke Pohon papaya Sebaiknya Untuk dulur-dulur Tani Ini Kalau Ingin tumpang sari Ini tanaman Yang Istilahnya Pendek Atau berada Di bawah Pohon papaya Seperti brokoli Gobis Dan lain-lainnya Sehingga Tidak Istilahnya Ngiyomi Atau Menawungi Pohon papaya Sehingga Batangnya Bisa Besar Bisa besar Dan Insya Allah Nanti akan Membuahkan Hasil buah Yang sangat Sempurna Dan luar Biasa Ya ini Yang sudah Kita seleksi Dan kita Matikan Ini kita Buang Sebenarnya Ini bisa Kita gunakan Untuk Upuk Kita cacah Di bawahnya Kemudian Kita uruk Karena disini Biar tidak Kelihatan Orang yang Lewat Orang yang Lewat Pasti menyapa Kok dimatikan Ini kita Buang Di bawah Jadi Ini Kondisi Tanaman papaya Yang berada Di bawah Naungan Pohon cabai Ini selain Penyakit Trip Kemudian Penyakit Seperti Kutu Kebul Kutu Kutu Yang berwarna Putih Itu Biasanya Pindah Ke Pohon papaya Sehingga Jika Tanam papaya Memang Tidak Direkomendasikan Tumpang sari Dengan Cabai Daunnya Banyak Yang Keriting Ada Sebagian Yang Bagus Seperti Ini Bagus Cuma Batang Batang Bawahnya Tidak Bisa Besar Tidak Bisa Besar Tapi Insyaallah Nanti Kita Suruh Petaninya Untuk Setut Atau Menambahkan Dosis Untuk Pupuknya Biar Batangnya Lebih Gede Dan Insyaallah Untuk Memperbesar Batang Ini Karena Disini Sering Musim Hujan Jadi Nanti Kita Pakai SP36 Sama KCL Bisa SP36 Atau SP36 Yang Berfungsi Nanti Untuk Menguatkan Akar Karena Pospor Kandungannya Itu adalah 46 Jika Menggunakan SP46 Dan Kandungan Pospor Nanti Banyak 36% Jika Menggunakan SP36 Dan Kita Butakan Kalium Biar Apa Itu Bunganya Tidak Mudah Rontok Tidak Mudah Rontok Dan Nanti Rasa Buahnya Akan Manis Jika Dibandingkan Dengan Pepaya Yang Tidak Dipupuk Menggunakan Pupuk KCL Ini Pepaya Tidak Kelihatan Kelihatannya Cape Jadi Pembesaran Batangnya Kurang Jadi Ini Ada Alternatif Baru Dulur Tani Ini Kan Ada Dua Batang Pepaya Yang Sani Bedempetan Yang Satunya Adalah Berbunga Sempurna Atau Berbuah Lonjong Seperti Ini Sudah Bisa Kita Pastikan Berbuah Lonjong Nantinya Dan Yang Satunya Ini Pohonnya Masih Kecil Ini Tidak Usah Dicabut Cuma Kita Pakai Sistem Tempel Di Tempel Jadi Pohon Yang Utama Kita Lukai Kemudian Kita Potong Secara Miring Nanti Kita Tempelkan Dan Kita Bungkus Plastik Kita Bungkus Plastik Dengan Tujuan Airnya Tidak Masuk Sehingga Nanti Ini Pepaya Ini Bisa Berkaki Dua Seperti Pohon-pohon Yang Batang Keras Kayak Duren Seperti Apokat Yaitu Kan Mahal Nanti Insya Allah Ini Akan Membantu Mencari Nutrisi Batang Utama Sehingga Nanti Akan Menjadi Besar Batang Utamanya Jadi Tidak Usah Dibuang Tidak Usah Dibuang Tetap Menancap Cuma Kita Buang Ini Pupusnya Kemudian Kita Potong Miring Kemudian Batang Utama Kita Lukai Kita Tempel Seperti Apa Lebih Jelasnya Insya Allah Jaraknya Ini Maaf Ini Agak Kurang Jelas Jadi Ini Kita Pastikan Untuk Dipotong Dipotong Miring Seperti Ini Jadi Nanti Ini Kita Tempelkan Di Batang Utama Seperti Ini Seperti Ini Ini Kurang Miring Positinya Bisa Miring Seperti Ini Bisa Kita Ukur Nah Yang Mau Kita Tempel Ini Bisa Kita Lukai Tidak Usah Terlalu Dalam Cuma Mungkin Kulitnya Aja Kulitnya Kita Kita Lukai Biar Getahnya Keluar Jadi Kita Lukai Seperti Ini Kita Ambil Kulitnya Langsung Aja Kita Tempel Seperti Ini Tempel Setelah Kita Tempel Kemudian Kita Bukus Dengan Plastik Biar Menempel Dan Airnya Tidak Masuk Tidak Ada Air Hujan Atau Air Embun Yang Masuk Biar Setengceng Dan Bener-bener Rapat Kita Mener Rapat Insyaallah Nanti Dalam Waktu Dua Minggu Atau Tiga Minggu Sudah Sudah Lengket Dengan Batang Utama Ini Batang Utama Jadi Ini Ada Solusi Bikin Pepaya Berkaki Dua Ini Yang Membantu Mencari Nutrisi Nutrisi Pohon Utama Jadi Jangan Dibuang Tadi Jaraknya Kan Dekat Dengan Batang Utama Ini Sekitar 25 25 Atau 30 Sentai Dari Botong Utama Baiklah Dulutulutani Mungkin itu Video Pada Kali ini Kita Ingin Berbagi Bagaimana Cara Menciptakan Agar Pepaya Yang Kita Tanam Berbuah Maksimal Atau Berbuah Lonjong Semuanya Semoga Video ini Bermanfaat Terima Kasih Kepada Dulutulutani Yang Sudah Nonton Video Saya Jangan Lupa Untuk Dibantu Like Subscribe Dan Comment Agar Channel Ini Bisa Berkembang Insya Allah Nanti Akan Kita Buatkan Video Video Yang Lebih Menarik Jadi Silahkan Tulis Di kolom Komentar Sesuai Dengan Request Teman Teman Istilahnya Kita Cuma Berbagi Pengalaman Tidak Menggurui Terima Kasih Sekali Lagi Yang Sudah Menonton Sampai Ketemu Lagi Di Video Kita Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Tani Sampai 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 Sampai